Intro Halo, kembali lagi dengan saya, Ted Ficus dengan video tutorial biternya Pada video kali ini kita akan belajar fingerstyle Bukan-bukan kembali lagi dan bass tentunya Dan juga dengan chord Dengan lagu Bunda dari Perigus Love Pertama-tama kalau bisa kalian langsung melihat video belajar hari ini Ada baiknya kalian melihat dulu belajar melodi Dan juga kalian sudah bisa Ketika agar mempermudah belajar Kita akan langsung saja belajar fingerstyle Bunda Yang pertama-tama kalian menekan senar 5 dengan jiri manis kalian Seperti ini Setelah itu dibunyikan bersama Satu, nol, dan tiga Nol, dan tiga Setelah itu satu, tiga Nol, dan tiga lagi Saya akan ulang Nol, dan tiga Setelah itu satu, tiga Nol, tiga Jadi seperti itu Setelah itu Nol Satu Tiga, nol Jadi kalau misalnya kalian membaca tabnya Yang paling atas itu Garis yang paling atas itu adalah Senar 1 Yang paling bawah adalah senar 6 Kita akan ulang Nol, tiga Satu Tiga Nol, tiga Satu Tiga Terus nol, tiga lagi Setelah itu nol Di kolom yang kedua Senar 4 Satu Tiga Nol Setelah itu ada dua Dua Nah, kalian membentuk jari seperti Aminor disini Cuman jari manis kalian tidak usah menekan Dua Nol Satu Nol Seperti itu Setelah itu ada tiga Nol Nol Tiga Disini Tiga Nol 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 Saya akan ulang dari awal Nah, seperti itu Selanjutnya adalah kalian membentuk F seperti ini Satu dengan tiga Satu Tiga Dengan jari manis Dan telunjuk jari Dan telunjuk Dan senar dua jari telunjuk Nah, seperti itu Satu dengan tiga Terus tiga pakai flinking Setelah itu Setelah itu Senar satu Nah, seperti itu Setelah itu ada kalian membentuk seperti Aminor tadi Dua Jempol, telunjuk, tengah, telunjuk Setelah itu kita lanjut lagi ke kolom yang kedua Baris yang kedua Disini kalian ada 3 0 0 0 Sama kayak yang atas Membunyikannya dengan jempol, telunjuk, tengah, telunjuk Setelah itu Disini ada 2 0 0 0 0 2 dengan 0 Berarti jari tengah kalian menekan disini Disana 5 yang ke fret yang kedua 0 0 Tengah jempol Telunjuk, tengah, telunjuk Sorry Jempol dengan tengah Telunjuk, tengah, manis Setelah itu kolom yang keempat Ada 0 0 0 3 0 telunjuk, 0 dengan tengah Lawal telunjuk 3 klinking Membunyikannya dengan jari tengah Setelah itu jari tengah kalian turun Disitu Membunyikannya 2 3 Jari klinking kalian tetap Dibunyikan bersama-sama Jempol di senar 4 Iklan lewat Setelah itu jari klinking kalian lepas Terus telunjuk Dilepas 0 1 Jari tengah kalian tetap Seperti ini Posisi jari kalian tetap Kalian melakukan petikan Jempol Telunjuk Tengah Telunjuk Itu di kolom yang terakhir Di baris yang kedua Setelah itu kita akan lanjut lagi Baris yang ketiga Nah disini ada Seperti F Kalian melakukan petiknya dengan Jempol Dengan tengah Berbarengan Setelah itu 2 Telunjuk di senar 3 Dibunyikan lagi Nah seperti itu Setelah itu jari telunjuk kalian yang tadinya tidak menekan senar 1 Kalian tekan senar 1 Nah seperti itu Ya seperti ini Setelah itu kita petik lagi Telunjuk tengah Telunjuk tengah Yaitu untuk yang 2 1 2 1 Setelah itu 1 3 Aduh Seperti ini Telunjuk kalian di senar yang kedua Fret 1 Dan Jari main sekalian Senar 6 Fret yang ketiga Dibunyikan secara bersamaan Dengan jempol Dan tengah Nah seperti itu 1 3 0 Dibunyikan senar 3 Setelah itu telingkik kalian yang menekan senar 2 Fret 3 2 kali Saya akan memperlihatkan dari awal Ini dari baiknya Dari B1 sampai B1 Kita akan lihat secara perlahan Sari kata 2 B1 selamat menikmati 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 Nah, setelah itu kita akan masuk beat lagi ya. Nah, sampai habis masih sama. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke bagian rev yang kedua. Di bagian rev yang kedua ini, bagian pertamanya sama. Nah, setelah itu ya. Nah, saya akan ajarkan juga yang itunya. Nah, di kolom yang ke-6, jadi kalian memunyikan semua. Seperti itu, dengan jari telunjuk dan jari manis. Setelah itu, 3 dengan jari tengah. Telunjuk. Satu, nol. Jadi seperti ini. Nah, lebih lambat lagi. Seperti itu. Lalu, G. Cuma, G yang tadi kan, gari kelingking kalian di senar 1, sekarang di senar 2. Setelah dibunyikan semua, dengan jempol telunjuk tengah. Telunjuk di posisi senar 4, manis di senar kedua. Dibunyikan semua. Setelah itu telunjuk. Lepas. Masih di senar 2. Jadi, seperti ini. Nah, setelah itu. Jempol kalian membunyikan senar 6 tanpa ditekan. Jadi, saya akan ulangi lagi. Nah, setelah itu jempol dengan jari kelingking kalian. Menekan senar 1, di fre 3. Dibunyikan. Bersama. Setelah itu, membunyikan senar 3 dengan telunjuk. Lalu, pindah ke fre 7. Jadi, seperti ini. Membutiknya dengan manis, telunjuk, manis, telunjuk. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu. Ini agak yang susah. Agak susah. Seperti ini. Nah, menekannya seperti ini. Jadi, jari kelingking kalian menekan senar 1, 2, 3, 4, dan 6. Jadi, saya habis ini. Nah, seperti itu. Kelingking kalian di fret yang ke-8. Sorry. Setelah posisinya seperti ini. Kelingking kalian lepas. Diganti dengan manis. Di situ dengan angka 5. Eh, dengan angka 7. 8. 7. 5. Setelah itu telunjuk dulu. Jadi, seperti ini. Setelah itu, jari tengah kalian menekan senar yang ke-2, di fret yang ke-6. Telunjuk kalian kan tadi sampai senar 6. Kalian turun sedikit jadi sampai senar 5. Nah, kelingking kalian di fret yang ke-8. Senar yang ke-1. Seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan di-1 kan. Nah. Dibunyikan dulu. Telunjuk tengah. Di situ ada 5, 6, 7. Boleh dengan jari g... Gak cok gini. Jadi, jari kelingking kalian diganti dengan jari manis. Setelah itu jari manis kalian lepas. Jari manis kalian menekan lagi. Di 7. Terus 8. Jadi, kelingking. Setelah itu digeser sebanyak 2 fret. 1, 2. Nah, jari tunjuk kalian mundur lagi. Turun lagi. Sampai senar yang ke-3. Setelah itu jari manis kalian menekan senar yang ke-4 di fret yang ke-10. Di fret yang ke-9 maksudnya. Salah. Dibunyikannya jempol lunjuk tengah manis. Nah, jadi saya akan melihatnya kalau misalnya disatukan dari awal. Nah, setelah itu kalian... Yang bagian yang terakhirnya. Ini hampir sama dengan bait. Jadi, kita mulai. Jadi, manis. Kembali ke fret yang awal tadi. Tidak tinggi lagi dan tidak susah lagi. Semoga tidak. Dibunyikan. Senar 1 dan 5. No 3. 3-0. 1 dengan telunjuk. 3 dengan flinking. Setelah itu jari tengah kalian di sini. Di fret 2. Dibunyikan dengan senar 1. 0 lagi. Berarti 0 jempol kalian turun satu senar di fret. Di senar yang ke-4. Setelah itu 1. Di senar 1 fret 1. 3. Fret 3. Senar 1. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke bagian terakhirnya. Akhirnya bagian terakhir. Bajang sekali. Setelah itu... Setelah kalian membunyikan senar 1. Kalian jari tengah kalian di senar yang ke-4. Setelah itu jari tengah kalian di senar yang ke-6. Dibunyikan. Setelah itu jempol kalian turun ke senar 4. Satu selunjuk. Flinking. Dibunyikan lagi senar. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kalian di sini. Sebelum ke situ, kalian membunyikan jari terjunjuk dulu. Setelah itu kita membunyikan senar 1 dan 3. Eh, 1 dan 4. Posisinya sama kayak yang tadi. Dibunyikannya dengan senar 1 dan 4. Setelah itu 0. Jari terjunjuk dengan jari terjunjuk membunyikannya. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Naik 2 fret. Senar terjunjuk lagi. Langsung naik 2 fret. 1, 2. Setelah itu kelingking naik 1 fret. Di fret yang ke-8. Jari terjunjuk naik 2 fret. Nah, seperti itu. Setelah itu kalian bentuk lagi. Di yang tinggi tadi. Seperti ini. Jari terjunjuk di senar 1 sampai 3. Di fret yang ke-7. Jari tengah di senar 2. Jari manis di senar 4. Jari kelingking di senar 1. Setelah itu kalian membunyikan semua. Setelah itu telunjuk. Kelingking. Eh, kelingking manis 2 kali ini. Telunjuk lagi. Jari tengah. Pindah ke senar 1. Dilepas. Setelah itu kalian bentuk F. Di fret yang ke-8. Nah, seperti itu. Saya akan menunjukkan bagaimana akhirnya. Sorry. Eh. Jadi, itu adalah belajar. Yang berhasil bunda. Ya, semoga kalian tidak bosan dengan pelajarnya. Karena cukup lama dan cukup susah. Saya ingin belajarnya perbagian. Jadi, ya. Mungkin hari ini belajar. Satu halaman. Besok belajar halaman kedua. Besok belajar halaman ketiga. Besok belajar halaman ke-4. Ya, begitu. Nah, kalau misalnya kalian ingin melihat. Eee, bagaimana kita membainkan. Eee, lagu bunda inggris cara Fingersal. Saya akan kasih linknya di bawah. Eee, jadi kalian bisa melihat. Video full versionnya. Dari Fingersal ini seperti apa. Ya, jadi Fingersalnya. Pelajar dari Fingersal ini. Semoga jelas. Dan juga semoga kalian suka. Untuk membelajarinya. Ya, begitu saja pelajaran kita pada video kita kali ini. Itu selanjutnya di video selanjutnya. Selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.